Hari ini saya sungguh berharap kebenaran firman yang disampaikan segera berubah dari pengetahuan menuju kepada pewahyuan dan pewahyuan menuju kepada kebudayaan ini penting kalau ini sampai menjadi budaya di komunitas kita ini my goodness kalau ini menjadi budaya pribadi dan budaya gereja di tempat Anda ada ini sekira apa yang namanya keajaiban hidup yang penuh dengan mujizat terobosan yang datang seperti banjir akan kita alami ini poin yang sederhana penting tapi percayalah Anda harus berkali-kali bahkan mendengar dan meresapkannya dalam hidup Anda oke saya akan mulai kalau engkau suka judul khutbah saya sudah tulis di Instagram saya the power of a thankful heart kekuatan kuasa dari hati yang penuh ucapan syukur tadi kita muji Tuhan Bapak Ibu Saudara pujian dan penyembahan sudah dinaikkan tapi tahukah Saudara bahwa Alkitab bilang dalam Masmur 100 ayat 4 dikatakan begini ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur jadi hati bersyukur itu gerbangnya baru halamannya dengan pujian terus baru penyembahan di ruang mahasuci bagian yang paling penting di awal sering terlewatkan pujian ya penyembahan ya tapi Daud bilang begini pewahyuannya ku masuki gerbang gerbang bukan pelataran kita langsung ke pelataran halamannya dengan pujian tapi pendahulunya adalah ku masuki gerbangnya saya kira kita banyak mempelajari penyembahan ya kita banyak belajar pujian ya tapi awalan penting dari seluruh pelajaran pujian penyembahan justru di pengucapan syukur baru halamannya dengan pujian tapi kan ku masuki gerbangnya nah saudara-saudara semua saya mau lepaskan satu berita bahwa rasa syukur juga gerbang kepada keajaiban gerbang kepada terobosan gerbang kepada miracle nah apa yang akan saya kotbahkan hari ini untuk menjawab beberapa pertanyaan kenapa ya pengeluh-pengeluh dan penggerutu-penggerutu sedang dengan sengaja menempatkan dirinya dari posisi yang jauh dari area-area mujizat penggerutu dan pengeluh sungguh sedang dengan sadar menjauhkan dirinya dari posisi-posisi keajaiban apa yang saya kotbahkan dengan cepat hari ini juga menjawab pertanyaan kenapa dia sepertinya melewati banyak sekali terobosan saya tidak juga menjawab pertanyaan kenapa kemurahan yang jatuh ke saya cuma tetes-tetes saja sementara dia mengalami banjir kemurahan kenapa untuk saya tetes-tetes saja anda kan kagum dengan apa yang firman Allah ajarkan tentang hal tersebut sekali lagi saya berharap kebenaran ini akan membangun atmosfer yang penuh terobosan di gereja ini nah saya akan mulai untuk mengangkat kebenaran ini maka saya mau mengajak saudara berselancar melewati tiga peristiwa hebat mujizat-mujizat terbesar Yesus Kristus dan bagaimana proses keajaiban kemurahan Bapak yang luar biasa tertumpah dan kemudian setelah kita menyoroti tiga peristiwa cerita pelayanan Yesus yang terhebat ini maka saya berharap pagi hari ini kita bisa menarik benang merah atas ketiga cerita yang fenomenal ini dan anda akan kagum bahwa tiga cerita terhebat pelayanan Yesus Kristus ternyata memiliki sebuah benang merah trigger pemicu dan pemacunya itu justru tema yang saya katakan pada hari ini a thankful heart anda justru anda justru melihat kesederhanaan terpicunya keajaiban dalam seluruh pelayanan Yesus Kristus dan anda bisa memasuki dan menelusuri perjalanan yang sama di hari-harimu dan pelayananmu nah saya mau soroti tiga mujizat terbesar yang biasanya anak-anak sekolah minggu tahu banget tapi tahukah anda kebenaran dibalik tiga peristiwa terbesar pelayanan Yesus Kristus ada benang merah dari ketiga kebenaran dan cerita itu yang pertama cerita pertama di dalam Yohanes fasal 11 anda bisa melihat cerita yang luar biasa fenomenal dimana Lazarus bangkit dari kematian Yohanes fasal 11 menceritakan Yesus Kristus melakukan perbuatan ajaib dan kita mau lihat sebentar ceritanya Yesus Kristus kemudian singkat cerita sudah berada di depan gua kuburan dari Lazarus kita buka Yohanes fasal 11 ayat 41 dan 42 Yohanes 11 ayat 41 dan 42 maka mereka mengangkat batu itu Yesus sudah ada di sini lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata ini saudaraku Bapak aku mengucap syukur kepadamu karena wow ini luar biasa kalau sikap hati seperti ini ada dalam hidup kita aku mengucap syukur karena engkau telah mendengarkan aku aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku ini Yesus diperhadapkan pada sebuah problema yang paling sulit ini yang disebut dengan ekstrim problem bayar cicilan rumah yang terlambat belum ekstrim problem anda encok 7 tahun belum ekstrim problem anda ditinggalkan orang terkasih belum ekstrim problem tapi kalau kematian itu ekstrim problem dan bagaimana Yesus menghadapi kematian di depan matanya nyantai saja coba lihat Bapak aku mengucap syukur apalah sudah dipanggil keluar dari kuburan dia masih mayat tapi Yesus sudah bilang engkau telah mendengarkan aku Bapak engkau selalu mendengarkan aku wow tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri disini mengelilingi aku aku mengatakannya supaya mereka percaya bangkulah yang telah mengutus aku jadi Yesus sebenarnya gak perlu berdoa sampai terdengar itu karena supaya yang mengelilingi Yesus dan sedang menantang Yesus itu tahu bayi Yesus terhubung sama Bapaknya dan Yesus sedang sedang diutus oleh Bapaknya dan Yesus ada perwakilan Bapaknya jadi supaya orang itu tahu saja tapi problema dalam diri Yesus sudah tentas karena dia tahu Bapak selalu mendengar dia dan telah mendengar dia gak ada masalah dengan Yesus orang-orang itulah yang bermasalah mereka harus tahu bahwa Yesus itu diutus Bapak dan problem-problem seperti itu diselesaikan dengan mudah saja sama Yesus dan kita lihat ekstrim problem dihadapi dengan aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku aku tahu bangkau selalu mendengarkan aku coba kalau anda yang menghadapi ekstrim problem seperti ini kita sering terjebak kepada begging ngemis tolonglah Tuhan ini mayat gimana caranya kita begging kita ngemis ngemis mungkin kita tengking setan roh kematian keluar dari gua itu mungkin kita ambil waktu doa puasa semua itu baik tapi ini ekstrim problem dihadapi tidak dengan tengking setan ekstrim problem seperti tidak dihadapi dengan doa meratap dan ngemis ngemis seakan-akan Tuhan gak ada sebuah sikap hati menghadapi ekstrim problem yang luar biasa mengucap syukur wow kematian yang sebenarnya merupakan ekstrim problem disikapi dengan rasa syukur luar biasa bapak ibu saudara kalau kebangkitan kisah kebangkitan orang mati seperti ini terhubung dengan kebenaran pengucapan syukur betapa luar biasanya hidup kita saat kita ditempatkan dalam keadaan yang negatif bagaimana kita melihat kemenangan itu ternyata orang-orang yang bersyukur itu orang-orang yang menghormati bapak tapi orang-orang yang ngemis itu biasa gak memiliki keyakinan bahwa bapak akan membela dan berada bersama kita dan menjawab seluruh keperluan kita tahu tidak anda bahwa orang bersungut-sungut pengeluh dan penggerutu itu hanya membesar-besarkan masalah anda menggerutu masalah juga tidak berubah anda mengeluh masalah tetap berada di tempat yang sama keluhan gerutu tidak mengubah situasi di dalam keluhan dan kegerutuan tidak ada harapan pilihlah pilihlah sebuah sikap dan tindakan yang menghasilkan harapan pengucapan syukur telah mengundang harapan itu bahasa iman yang menyenangkan Allah kita Yesus tidak melihat situasinya mustahil tidak ada harapan tidak Alkitab berkata sebelum Yesus itu Lazarus sudah 4 hari mati itu kalau mayat itu sudah mulai menetes Alkitab berkata waktu Yesus mendengar berita itu dia sengaja tinggal 2 hari lebih lama sengaja tinggal 2 hari lebih lama supaya mujizatnya tambah keren sengaja telat jadi kalau Tuhan mungkin sepertinya terlambat menolong Anda percayalah supaya nanti happy ending lebih heboh lagi karena kalau oh incok terus Yesus datang tidak masuk koran cuma pusing Yesus datang sembuh tidak jadi isu yang menasional tapi kalau sampai mati dan bangkit ini bakal masuk koran masuk headline ini kalau sampai mati jadi sengaja Alkitab bilang Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama tunggu sampai benar-benar mati kadang-kadang situasi hidup saudara seperti dibiarkan benar-benar sampai mati karena kalau cuma pusing nanti paling tetangga sebelah yang kagum tapi kalau sampai mati bangkit seluruh kota akan gegir jadi sengaja tinggal 2 hari lebih lama Tuhan selalu menguasai situasinya dan setelah Yesus ada di depan kuburan itu yang dia lakukan hanya dia mengucap syukur kepada Bapaknya Bapaknya sudah mendengar dan selalu mendengar tidak ada doa peperangan di sana terima kasih untuk doa peperangan perlu kita lakukan itu terima kasih untuk tengking tetapi sikap yang dikagumi Bapak adalah bersyukur bahwa dia terlibat bersyukur bahwa dia ada Kristen jangan terlalu membiasakan diri begging ngemis tolong tolong habis aku jangan telat tolong saya Anda berdua menangis dan mengeluh tapi sikap hati itu semua keluar dari sikap hati yang tidak mempercayai bahwa Tuhan ada dan dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia saya tidak sedang mengatakan Anda harus mensyukuri masalah Anda tidak saya sedang mengatakan bahwa syukuri Tuhan yang selalu menjadi jawaban atas masalah Anda saya tidak mendorong Anda untuk mengucap syukur atas masalah Anda no tapi atas Tuhan yang selalu menjadi jawaban di tepat waktu dengan cara-cara yang kau tidak pernah pikirkan hari ini saya mendesak saudara untuk saudara mempunyai sikap hati yang baik dan lihatlah mayat tadi tiba-tiba ting 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 keluar harus bangkit ceritanya biasa saja mengucap syukur telah mendahului seluruh peristiwa yang ajaib itu saya ingin kita lihat di kisah kedua mungkin Anda berkata begini aku cuma punya sedikit apa yang bisa aku buat ngucap syukurlah kalau kita lihat di dalam Yohanes wassal 6 mari kita lihat ada satu peristiwa kedua yang hebat saya kagum ternyata peristiwa ini juga mengandung benang merah sama seperti yang cerita pertama ada hubungannya benang merahnya rasa syukur membuat penggandaan kebaikan kebaikan ucapan syukur mengundang penggandaan terobosan terobosan kita lihat di Yohanes wassal 6 ayat 8 mulai Yohanes wassal 6 ayat 8 mulai ini ceritanya Yesus memecah roti memberi makan 5 ribu orang lagi-lagi saya bacakan ayat ini anda simak baik-baik seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya disini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan tapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini lihat ada keluhan lihat ada ketidakmampuan berpikir dari sisi Tuhan bahwa yang sedikit itu bisa saja Tuhan taruh kemurahannya dan kemudian sesuatu terobosan terjadi pikiran mereka sangat manusiawi dan duniawi dan sangat natural sampai-sampai mereka tidak mempersilahkan pemikiran-pemikiran supernatural menerobosi situasi itu coba lihatlah yang ada hanya mengeluh dan kekhawatiran ayat 10 kata Yesus suruhlah orang-orang itu duduk 5 ribu orang laki-laki ada pun di tempat itu banyak rumput ini bukan supaya mereka merumput 5 ribu laki-laki diberitahu lapar ya lapar ya duduk ada rumput maaf itu saya senang suruh orang-orang itu untuk duduk artinya gini nyantai aja everything under control kenang duduk duduk heboh sekali kamu ada pun di tempat itu banyak rumput maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5 ribu laki-laki banyaknya ini kok separuh aja yang punya istri dan bawa istrinya ada 7.500 kalau sama anak-anak anak-anaknya satu aja kira-kira ceban mungkin orang ini lalu Yesus mengambil roti itu terus apa? mengucap syukur dia gak tengking roti itu dia gak perang memerangi roh kemiskinan atau roh kelaparan saya gak melihat ada aksi-aksi rohani lain sebelum mereka kenyang dan roti terpecah hanya satu aktivitas rohani saja saya gak lihat bahkan doa syafaat sorry to say penting doa syafaat kita akan belajar nanti di tema doa syafaat di waktu-waktu yang akan datang saya akan bagikan itu tetapi dalam situasi yang luar biasa dimana 5 ribu orang laki-laki sedang kelaparan dan butuh makan gak ada doa syafaat gak ada doa mengemis gak ada minta tolong menjerit kepada sorga tidak ada tengking setan tidak ada peperangan rohani tidak ada pujian penyembahan dimana ini wow lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur itu satu-satunya aktivitas rohani yang dipilih Yesus menghadapi ekstrim problem yang kedua tadi di ekstrim problem yang pertama namanya kematian Yesus juga menghadapi dengan sama mengucap syukur kepada bapaknya sekarang ekstrim problem yang kedua 5 ribu orang laki-laki sedang kelaparan belum makan dihadapi dengan mengucap syukur saja saya hanya mau memberitahu bahwa di peristiwa-peristiwa yang tersulit peristiwa-peristiwa yang paling menekan justru tidak ada upaya-upaya yang seserius yang kita bayangkan yang paling mengerikan yang disebut ekstrim problem cuma dihadapi dengan begini thank God wow apalagi soal belum bayar cicilan rumah apalagi sembelit gak bisa pup tujuh hari aduh belum ekstrim problem ini luar biasa kematian kelaparan thank God lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk disitu sebelum roti dibagikan hanya satu aktivitas rohani sebelum sebelum Lazarus keluar dari kubur batu hanya satu aktivitas rohani mungkin Anda lupakan khutbah saya ini tapi please ingat satu saja yang saya tekan pagi hari ini cuma satu aktivitas rohani yang mendahului diselesaikannya semua ekstrim problem saya tidak sedang menggeser kebenaran lain tapi saya sedang menekankan kepada saudara pentingnya thanksgiving karena ditaruh khusus di peristiwa-peristiwa besar oh my God yang saya contohkan itu peristiwa-peristiwa besar sampai menjadi favorit guru sekolah minggu menceritakan kepada anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu apa ceritamu apa ceritamu sama anak-anak kalau anak-anak sekolah minggu tumbuh kembang menjadi besar dengan kekhawatiran karena mereka tidak pernah dilatih bagaimana saja anak-anak mereka dilatih menghadapi semua ekstrim problem kehidupan dengan thank God Jesus dengar baik-baik ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur halamannya tahap kedua baru halamannya dengan pujian saya mau kasih tahu sama saudara anda tidak akan pernah kesulitan menguji Tuhan dan menyembah Tuhan saat anda berhasil mengucap syukur kepada Tuhan itu awalan dari seluruh penyembahan dan pujian Daud tahu itu bagaimana seorang pengeluh menyembah bagaimana pengkerutu menjadi pemuji oh hanya orang-orang yang lihai mengucap syukur itu tidak ada masalah dengan PW praise and worship tidak ada masalah selalu thank God memberikan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan dalam peristiwa se ekstrim apapun lihat lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ mereka tidak makan rumput kan akhirnya mereka makan roti haleluya mungkin Anda datang kebaktian hari ini Anda berpikir besok Senin Anda sudah mulai makan rumput no sikap hati Anda itu yang perlu diputar dan kemudian harapan akan jatuh Anda akan tiba di pusat-pusat titik-titik keajaiban kalau Anda menghormati menghormati Tuhan dengan ucapan syukur pengeluh-pengeluh sedang mempertimbangkan bahwa Tuhan tidak ada penggerutu-penggerutu sedang berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup hormatilah Tuhan setiap kau mengeluh dan menggerutu kau sedang menghina bahwa seakan-akan dia tidak ada di tahtanya dan menguasai situasinya penggerutu pengeluh bertobatlah hormati Tuhan yang selalu ada di tahta yang melihat Anda dengan mata terbuka yang tidak kurang-kurang kemurahannya bertobat orang negatif di gereja ini itu yang membuat gereja ini tidak mengalami banyak terobosan Lazarus bangkit dari kuburnya 5.000 orang tetap selajandak kenyang kenapa? karena terbina sikap roh pengeluh roh kuatir nasihat saya untuk semua pemimpin komsel jadikan ucapan syukur bukan bagian dari ritual tapi bagian dari kebudayaan kerajaan kalau itu terjadi dengan catat baik-baik semua masalah yang digelar di komsel yang disebut ekstrim problem akan dilewati bersama-sama dengan kemenangan itu menjadi soal jadwal saja yang luar biasa ayat ini bilang begini lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur bagi bagiannya kepada mereka yang duduk disitu demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki minta ampun sebanyak yang mereka kehendaki tahu tidak bagi orang-orang yang bisa mengucap syukur dan tidak gampang mengeluh sering sekali sesuatu berkat yang datang kepada Anda dalam bentuk kemuran dan terobosan sering kali sebanyak yang kau kehendaki kita sering berkata begini oi jadilah kehendakmu datanglah kerajaanmu your will be done tapi untuk orang yang mengucap syukur Tuhan bilang begini your will be done sebanyak yang kau kehendaki orang yang gampang bilang Tuhan jadilah kehendakmu maka Tuhan akan menjawab ya jadilah kehendakmu juga kita bilang sebanyak yang mereka kehendaki ayat 12 dan setelah mereka kenyang ia berkata kepada murid-muridnya kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang dia ngomong sama siapa itu dia ngomong sama siapa dan setelah mereka kenyang ia berkata kepada murid-muridnya kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih lebih setelah orang makan mungkin ini 12 bakul ini karena muridnya Yesus 12 orang jadi sebagai upah pembagi dapat satu orang satu bakul karena Yesus ngomong itu sama murid-muridnya gitu wah kamu capek-capek bagi ya ini tak kasih satu orang satu bakul mungkin aja kok sisanya enggak 13 bakul kalau 13 bakul mungkin terjadi perpecahan apalagi kalau cuma 9 bakul yang 3 protes oh saudaraku puji Tuhan pas 12 bakul sisanya dan yang aku senang adalah enggak sampai sekedar kenyang tapi Alkitab berkata dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan mengucap syukur itu membuat begini sesuatu digandakan enggak sekedar sendawa sendawa bukan target ujung dari karya-karya Tuhan bukan hanya sendawa kalau sendawa kurang keren tapi kalau sampai sisa 12 bakul itu baru keren itu baru masuk koran sekedar sendawa belum masuk koran kalau dipecah sampai sisa 12 bakul itu masuk koran headline udah pasti kita bisa melihat hal yang hebat seperti ini terjadi saat Yesus mengambil roti mengangkat ke atas dan mengucap syukur di dalam bahasa aslinya dikatakan Yesus melakukan eulogio eulogio dia mengucapkan syukur kepada Bapak dan terpujuk kepada roti itu ini dari Tuhan akan punya energi dan kuasa Tuhan dibalik roti itu dia ucapkan syukur atasnya nah guru-guru sekolah minggu yang mengajar anak-anak kecil waktu kau ngajar cerita ini apakah kau mengajar bahwa peristiwa ini didahului dengan satu tindakan rohani saja saking pentingnya supaya kita gak lupa sampai diulang lagi ayat ini tadi terakhir ayat berapa ayat 13 dari ayat 13 masuklah cerita yang lain tiba-tiba nongol nongol di cerita yang lain yaitu ayat 23 10 ayat setelah itu dengan cerita yang berbeda muncul seperti ini lihat ayat 23 anda akan terkejut ini tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti titik toh kenapa mesti banyak ditulis sudah tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti titik gitu saja tetapi supaya jadi ingatan dikasih koma diingatkan sama kita sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya supaya pembaca dan sejarah tidak melupakan bahwa dibalik peristiwa hebat waktu ekstrim problem dihadapi Yesus kuncinya sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya kalau enggak ditulis jangan-jangan kita lupa peristiwa besar itu memang benar dikunci oleh kebenaran thanksgiving tapi perlu diulang lagi ditekan lagi supaya enggak lupa 10 ayat setelah kisah itu berakhir wow ucapan syukur itu ekspresi dari iman dan kepercayaan sama Tuhan itu mengucap syukur pengeluh itu seperti tidak mempercayai Tuhan tapi orang yang mengucap syukur itu percaya semua ada dalam kedaulatan Tuhan saya mau masuk ke peristiwa ketiga enggak kalah heboh problemnya ekstrim ini untuk menjawab begini mujizat itu terjadi pada orang lain kok tidak terjadi padaku ya kenapa jangan-jangan ini masalahnya mari kita lihat kisah ketiga dan semakin jelas kita tarik benang merah diantara peristiwa-peristiwa yang berbeda ini Lukas 17 ayat 11 Lukas 17 ayat 11 saya mau bacakan mulai ayat 11 sampai ayat 19 coba simak baik-baik ditampilkan di screen Lukas 17 ayat 11 ekstrim problem berikutnya ini kisah 10 orang kusta dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea ketika ia memasuki suatu desa datanglah 10 orang kusta menemui dia berapa orang? yang menemui 10 mereka tinggal berdiri agak jauh pasti sungkan orang kusta itu dibuang di luar kota pada zaman itu orang kusta apalagi yang kustanya masih basah enggak boleh dekat-dekat sama orang normal itu kalau senggol langsung leperannya nular jadi orang kusta itu termasuk bagian dari kutukan Tuhan di masa lalu dan dipinggirkan di kota apalagi kalau orang kusta itu orang Samaria wah itu betul-betul kelompok termarginalisasi terpinggirkan dari sejarah Yesus pernah hidup di muka bumi makanya kalau mereka cuma manggil-manggil Yesus dari jauh mereka tahu diri pertama mereka orang Samaria kedua mereka kusta itu membuat mereka tahu diri mereka enggak mau mendekat Yesus dan Yesus nampaknya menghormati penghormatan mereka Yesus juga enggak dekat-dekat lihat apa yang terjadi bukan Yesus enggak mau dekat tapi Yesus tahu ada pergulatan batin mereka merasa enggak layak karena mereka kusta mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak Yesus guru kasihanilah kami lalu ia memandang mereka dan berkata dia enggak ngomong begini sini dekat-dekat tak pegang kamu enggak Yesus tahu mereka memang sungkan bolehlah saya akan melakukan mujizat dari titik kesungkananmu pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam perintah yang aneh mereka akan dikutuk sama imam perintah Yesus aneh sekali ini perintah waduh penuh kepastian dan keberanian dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir baru jalan ya orang kusta itu kalau tahir bersih clean itu mereka berasa aku sembuh berasa kusta kering orang kusta itu perotol satu-satu jarinya dari kaki juga perotol sendi-sendi kena semua tetap perotol cuman tahir gak meluas sakit kustanya mereka bersih seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh seorang dari mereka tadi semua sepuluh orang tapi hanya seorang dari mereka ketika melihat ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suaranya ring lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan baca sama-sama mengucap syukur kepadanya orang itu adalah orang Samaria wah ditekankan lagi nih orang Samaria itu gak berhak menerima pembelaan Tuhan tetapi lihat orang mengucap syukur hanya itu ayat 17 lalu Yesus berkata bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir dimanakah yang sembilan orang itu jadi yang sembilan tadi itu tahir tapi gak balik tapi yang satu ini ayat 18 tidak adakah diantara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah bahasa Inggrisnya dikatakan tidak adakah mereka kembali untuk give thanks and praise God gak ada yang ngomong terima kasih sama saya bukan Tuhan gila rasa hormat dan terima kasih dengar jemaat CLCC bukan Tuhan gila hormat dan lapar terima kasih darimu tidak Yesus yang menekankan prinsip ilahi dan kalau prinsip ini bergerak bukan karena Tuhan kelaparan terima kasih darimu no ini prinsip rohani pemicu terobosan rohani tidak adakah diantara mereka yang kembali untuk give thanks and praise God selain daripada orang asing ini lalu ya berkata kepada orang itu bahasa Indonesia berdirilah dan pergilah imanmu telah menyelamatkan kau aduh bahasa Indonesia memberi kesan seakan-akan nih kisah tentang keselamatan no di dalam bahasa aslinya termasuk diterjemahkan di King James version dikatakan arise go thy way thy faith had made thee whole kamu dibuat utuh jadi waktu orang itu datang ucap syukur Yesus bilang gini bukan hanya sembuh tapi utuh wow yang sembilan hanya sembuh tapi tetap berotuh hanya satu yang kemudian oit oit tumbuh hal ini Anda bisa maknai kalau Anda mungkin datang ke KKR-KKR-nya Guilermo Maldonado yang sekarang lagi hebat di Brazil juga misalnya pembicara-pembicara Amerika Utara yang sekarang dipakai dalam mujizat penciptaan bukan kesembuhan lagi Bill Johnson misalnya sekarang ini tangan yang potol itu potol bisa tumbuh sekarang di seluruh dunia Tuhan sudah bergerak di kesembuhan kepada penciptaan bola mata yang plastik ditumpang tangan bola mata baru sekarang di seluruh pinggiran sungai Amazon itu tiap bulan dilatih 500 hamba Tuhan baru penyelesai-penyelesai extreme problem mereka bergerak dalam mujizat bukan kesembuhan tapi penciptaan sejak lahir kakinya panjang sebelah itu biasa cerita di sekarang di Amerika Latin itu panjangnya kaki bisa ditarik menjadi panjangnya sama gigi yang ompong datang kebaktian gigi utuh sekarang yang lagi heboh terjadi orang botak ada harapan pulang kebaktian kondrong anda lihat videonya enggak enggak lihat coba lihat videonya anda akan kagum sampai di KKR KKR itu disediakan dokter-dokter tim dokter untuk mengevaluasi apa yang sedang terjadi jadi orang-orang didaftar waktu masuk dan pulang orang yang sama mengalami perubahan seperti misalnya gundul rambut baru tumbuh atau gigi ompong tumbuh gigi baru dan sebagainya hal menjadikan sembuh kepada utuh bagi Tuhan itu biasa saja bagi kita saja yang menganggap itu hal yang mustahil tapi anda lihat si orang kusta yang satu tadi mengucap syukur maka dia mengalami tidak hanya sendawa tapi sisa 12 pakul tidak ada sembuh tidak hanya sembuh tapi utuh bagaimana dari sembuh menjadi utuh hanya satu aktivitas yang terpantau oleh kita bersama di peristiwa itu yaitu Thanksgiving ketika hati anda penuh ucapan syukur kepada Allah maka anda memposisikan diri anda sendiri untuk penyediaan dan pertolongan yang lebih besar percayalah fokuslah kepada siapa dia dan apa yang bisa dia buat bukan fokus kepada besarnya masalahmu kalau kita lihat di tiga kisah ini semua ekstrim problem dilewati dengan satu hal Thanksgiving nah saudara-saudara mengucap syukur atas apapun yang sedang terjadi dalam hidup anda itu sebetulnya mengucap syukur itu tanda begini bahwa anda setuju dengan apa yang Allah lakukan dan katakan sering kita memberontak kita berdoa untuk disingkirkannya masalah enggak ada masalah itu tetapi sudahkah anda mengucap syukur untuk semua yang diizinkan terjadi pengucapan syukur bukan sekedar tindakan luar ucapan bibir amin tapi sebuah sikap mental dan keadaan hati ucapan syukur itu sikap mental dan keadaan hati bukan hanya ucapan bibir yang melengkapi ritual ibadah kita dalam hidup Yesus ucapan syukur itu sebuah cara hidup melewati semua hal yang perlu terobosan apakah anda memerlukan terobosan pagi hari ini atas pelayananmu atas kehidupan keseharianmu atas anakmu suamimu keluarga rumah tangga saudara saya harus katakan kepada anda Yesus telah mencontohkan bagaimana menghadapi ekstrim problem tadi pagi saya berdoa Tuhan apa yang aku sampaikan gitu dijatuhkan dalam hati saya tadi pagi Tuhan ingin membuat ucapan syukur jadi budaya di sisi karena itu budaya terobosan orang yang gagal disitu gagal mula masuk terobosan enggak akan sisa 12 bagul enggak akan sembuh bergerak ke utuh mayat tetap mayat enggak meninggalkan kuburnya terserah anda pengen mayat itu keluar kubur anda pengen 5 ribu laki-laki itu akhirnya kenyang bahkan saya 12 bagul atau si kusta yang tidak hanya sembuh tapi utuh saya berharap sharing yang pendek ini akan memberkati anda tapi saya rindu banget kita mau nyanyi satu lagu kuno bisa enggak give thanks bolehkah pemain musik ada di depan saya mau habiskan menit-menit berikut ini dengan mendoakan anda bangkit berdiri saya ingin menghabiskan menit-menit di depan ini dengan mengajak saudara merubah sikap hatimu cara hidupmu cara berpikirmu dengan kebenaran yang simple bagi ini doa saya tadi pagi adalah supaya mental dan keadaan hati jemaat CLCC itu mengalami pertumbuhan tatkala menghadapi semua ekstrim problem jemaat di CLCC ini tahu cara terhebat melewati semua bentuk ekstrim problem entah itu kuburan yang ada mayat di dalamnya entah itu kelaparan seperti tidak ada harapan dan penuh kemustahilan ataukah itu sebuah keadaan yang baru sembuh dan belum utuh tadi pagi saya berdoa Tuhan kembangkan thanksgiving di CLCC menjadi budaya baru satu sikap roh dan sikap hati yang tepat yang memposisikan kita di tempat-tempat keajaiban percayalah penggerutu-penggerutu tidak melihat banyak perubahan percayalah pengeluh-pengeluh tidak akan disamperi terobosan percayalah keadaanmu tetap sama saat kau mengeluh percayalah keadaanmu tidak berubah saat kau menggerutu percayalah kalau disuruh pilih sama-sama menggerutu dan mengucap syukur sama-sama tidak merubah keadaan demi sehat jiwamu pilihlah mengucap syukur daripada menggerutu give thanks with a grateful heart give thanks to the holy one give thanks to the holy one give thanks because it's heaven The Lord has done For us Sedara, saya mau kasih saran kepadamu Kalau menggerutu tidak merubah keadaan Dan rasa syukur dalam kesementaraan juga tidak mengubah keadaan Demi sehat jiwa dan mentalmu Pilihlah mengucap syukur Kalau menggerutu tetap tidak ada harapan sampai mati Tapi kalau mengucap syukur membuka peluang harapan terjadi terobosan Menurut saya kalau suruh pilih dua-duanya di saat yang sama sekarang tidak berubah Pilihlah demi sehat rohanimu dan demi sehat jiwamu Pilihlah mengucap syukur Di ucapan syukur ada harapan Di kegerutuan tidak ada harapan Bagaimana mungkin Anda tetap memilih mengeluh Jemaat yang disebut kumpulan men of faith Orang beriman, men of faith Sirinya, give thanks to the Lord Anda semakin mengeluh Menunjukkan bahwa Anda bukan orang beriman Orang yang percaya kepada Allah Pasti tahu dia ada Dia ulurkan tangannya Dan dia bersama kita Mengucap syukurlah Peluang terobosan untukmu Nyanyi lagu ini bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!